Halo, Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Fatma Swati Jadi teman-teman, video aku kemarin Yang tentang outfit ibu menyusui Itu kan lumayan banyak yang nonton Jadi aku terinspirasi untuk bikin lagi video yang bersangkutan dengan outfit ibu menyusui Lebih ke outfit emak-emak Emak-emak yang biasanya pake daster sehari-hari Emang kan enak banget ya pake daster itu Dan aku pengen kasih liat kalian Kalau daster itu gak cuma bisa dipake untuk sehari-hari di rumah aja Jadi kalian tuh bisa pake daster untuk jalan keluar Untuk jalan-jalan, untuk hangout Bisa banget teman-teman Jadi di video kali ini aku bikin Satu daster bisa untuk tiga outfit Sebelumnya aku pengen kasih liat dulu ke kalian Daster yang aku pake di video ini adalah Ini dia Jadi daster ini aku beli di daerah Tasik Dia jadi self-manufaktur Dia bikin sendiri gitu Fabrik sendiri Sebelumnya aku jelasin dulu Manufaktur disini adalah suatu cabang industri Yang mengaplikasikan peralatan dan tenaga kerja Dan suatu medium proses untuk mengubah bahan Mentah menjadi bahan yang jadi dan memiliki nilai jual Nah ini aku beli di salah satu pabrik Yang memproduksi daster-daster Homie dress Piyama gitu Dari Tasik Aku bukan beli online sih Tapi ini aku beli di temen aku Dan Ini dia dasternya Jadi ini tuh daster Daster untuk sehari-hari gitu kan Terus juga busui friendly Oke Ini busui friendly Dan Bahannya ini adalah rayon Ini adalah detail dari dasternya Bahannya ini bahan rayon viskos ya Pokoknya lembut dan adem banget Dengan busui friendly Yaitu kancing di bagian depan Juga lengannya ini lengan pendek Panjang dari dasternya 118 cm Dan ini motifnya adalah polkadot Lucu banget Ini daster-daster sekarang tuh kan lagi banyak banget Yang jual daster viral Yang banyak contoh modelnya Bisa ada juga yang daster model raffle gitu Dan disini aku beli Daster yang Ini bahannya tuh rayon viskos ya Kalian tau kan Kalau bahan rayon viskos itu Adalah bahan yang paling nyaman Menyerap keringat Dan juga adem gitu kan Ini tuh Aduh Enak banget sih Menurut aku Karena Ini baju sehari-hari banget Dan Ini panjangnya itu kurang lebih 118 cm Kalian bisa lihat nanti di videonya Sepanjang apa di aku Dan aku Tingginya 158 cm Oke Kalian bisa jadikan video ini Referensi untuk kalian Ikut Kalian bisa dijadikan video ini Adalah referensi Untuk kalian Berbusana Bagaimana caranya Kalian tuh Emak-emak berdaster Tapi tetep Stylis gitu Ya gak sih Tapi juga ya Bisa beli Daster Tapi kan sekarang Daster banyak Yang jual Daster itu yang Bagus-bagus Yang modelnya Bagus Raffle Terus juga Bahannya Adem Juga Coraknya Atau Si Ya Si coraknya itu Enggak norak gitu kan Bukan kayak Daster-daster emak-emak Pada jaman dahulu Kala Ini Daster emak-emak Yang lagi viral Yang jaman ayu Napisannya Tapi Kalau misalkan Kalian mau pake Daster yang Bahula gitu Yang batik-batik gitu Juga sebenernya Bisa aja dipake Kayak gitu Nah Langsung aja Kita ke videonya Kita tonton videonya Dan semoga kalian suka Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Dan melakukan waktunya untuk menonton video aku See you on the next video Bye bye Assalamualaikum Putar dulu Putar dulu atu jangan gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton